Halo assalamualaikum kembali lagi di channel levelup.id sesuai permintaan teman-teman di video kali ini kita akan sharing bagaimana cara untuk main game HOK atau Hunter of Kings di laptop atau di PC kali ya buat teman-teman yang belum tau Hunter of Kings merupakan salah satu game MOBA baru yang akhirnya sudah dirilis di Indonesia pada tanggal 20 Juni kemarin ya game ini juga digadang-gadang akan menjadi saingan game Mobile Legends yang saat ini menjadi salah satu game paling populer di Indonesia dan sesuai permintaan teman-teman di video kali ini kita akan sharing bagaimana cara untuk main game Hunter of Kings ini di laptop atau di PC kita sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk main game ini di laptop atau di PC yang pertama teman-teman bisa menggunakan emulator seperti LD Player, BlueStack, Mumu Player atau emulator lainnya atau yang kedua kalian bisa menggunakan Android X86 yang bisa kalian install ke laptop atau ke PC kalian dual boot dengan Windows 10 atau Windows 11 yang kalian gunakan untuk di video kali ini kita akan gunakan emulator aja karena lebih mudah untuk di setupnya dan pastinya lebih banyak support device-device mulai device yang agak lama sampai dengan device yang modern dan untuk emulator yang akan kita gunakan di video kali ini adalah LD Player karena setelah kami coba beberapa emulator yang paling responsif digunakan untuk main game adalah LD Player ini tapi mungkin menurut pengalaman kalian juga akan beda ya ada yang lebih cocok menggunakan BlueStack, Mumu Player atau mungkin emulator lainnya tapi kalau teman-teman ingin coba LD Player versi paling baru silahkan tonton video ini sampai selesai tidak usah lama-lama lagi langsung kita akan setup emulator LD Playernya ke laptop yang kita gunakan oke teman-teman langkah yang pertama kita akan langsung download dan install aja LD Player versi paling baru kalau kalian ingin coba juga tinggal klik aja link di deskripsi pada video ini untuk masuk ke ldplayer.net kemudian agar menggunakan versi paling baru jangan lupa kalian ganti bahasa atau language-nya ke English jangan gunakan bahasa Indonesia atau yang lain ya setelah teman-teman ganti bahasanya ke English kemudian pilih updates disini maka disini teman-teman tinggal pilih versi dari LD Player yang akan kalian gunakan ada LD Player 3, 4, 5 dan LD Player 9 atau versi paling barunya kalau laptop atau PC kalian spesifikasinya low-end kalian bisa coba LD Player 3 atau 4 tetapi kalau laptop atau PC kalian spesifikasinya sudah lumayan 4 core RAM 8GB ke atas kalian bisa coba gunakan yang LD Player 9 di video kali ini kita akan gunakan yang LD Player 9 aja dan kita akan download versi paling baru saat video ini dibuat untuk pembaruannya ini tanggal 13 Juni 2024 ya dan untuk downloadnya tinggal download aja disini guys size-nya sekitar 700an MB setelah kita download langsung kita install aja aplikasinya tinggal double klik aja di file yang sudah kalian download kemudian disini teman-teman juga bisa setting di mana ingin menginstall LD Player-nya secara default dia akan terinstall di local disk C tapi kalian juga bisa pindah caranya tinggal pilih customize kemudian pilih browse kemudian misal kita akan installnya di drive D tinggal pilih disk PC kemudian kita pilih data D lalu pilih ok selanjutnya tinggal pilih install now aja untuk mulai menginstall LD Player 9-nya guys di beberapa device yang virtualisasinya aktif atau enable kalian perlu untuk disable atau matikan terlebih dahulu karena performa dari LD Player-nya bisa turun sampai 50% biasanya kalau virtualisasi kalian aktif akan muncul warning setelah install LD Player-nya seperti ini teman-teman tinggal ok aja dan restart laptop atau PC kalian untuk disable virtualisasinya guys dan ini adalah tampilan dari aplikasi LD Player 9-nya setelah kita masuk disini langkah selanjutnya tinggal buka system apps kemudian masuk ke Play Store lalu tinggal sign in aja menggunakan akun Google kalian guys setelah sign in disini kita tinggal download aja games ataupun aplikasi-aplikasi Android yang ingin kita install di laptop atau di PC kita untuk game library-nya disini lumayan lengkap ya game-game populer seperti Hunter of Kings, Roblox kemudian disini ada Free Fire, Mobile Legends dan game lainnya pun juga bisa kalian memainkan dengan mudah menggunakan emulator ini sekarang kita akan langsung download dan install aja Hunter of Kings-nya tinggal kalian cari disini ketik aja Hunter selanjutnya tinggal pilih install aja dan kita tunggu installing-nya sampai selesai guys sembari kita menunggu proses install game-nya kita akan bahas bagaimana cara setting LD Player-nya agar bisa kita gunakan lebih optimal lagi cara untuk setting-nya teman-teman tinggal pilih menu setting di bagian kanan atas maka akan muncul menu setting seperti ini yang pertama disini kita bisa setting resolusi dari emulatornya teman-teman bisa setting mulai dari 540p sampai 1080p ini sesuaikan dengan spesifikasi laptop atau PC kalian ya kalau spesifikasinya low-end jangan paksa ke 1080p teman-teman bisa coba ke 720p atau turunkan ke 540p tapi kalau laptop atau PC kalian sudah menggunakan minimal 4 core RAM 8GB dan juga sudah ada dedicated GPU seperti Nvidia atau AMD Radeon kalian bisa coba ke 1080p kalau ternyata masih lag silahkan turunkan ke 900p atau ke 720p untuk di video kali ini kita akan cobain settingan yang 1600x900px aja kemudian untuk CPU allocation disini juga silahkan kalian sesuaikan dengan CPU atau prosesor yang kalian gunakan misal untuk di laptop kita menggunakan CPU yang memiliki 8 core disini kita alokasikan 4 core aja jangan terlalu tinggi karena nanti justru akan membuat lemot karena Windows yang kalian gunakan juga perlu CPU-nya guys paling gampang sih kalian gunakan aja yang recommended ini guys untuk RAM-nya pun juga sama ya silahkan kalian setting aja sesuai dengan kebutuhan kalian kalau untuk main game Hunter of Kings sih tidak terlalu berat kita cukup menggunakan yang 4GB aja lalu untuk settingan manage disknya kita akan setting automatic dan untuk yang set disknya kita akan gunakan yang VMDK kemudian kita masuk lagi ke settingan model di model ini teman-teman bisa pilih profile atau model smartphone yang bisa kalian gunakan disini sudah ada beberapa profile atau model yang bisa kalian gunakan ya tapi kita akan gunakan default aja yang custom seperti ini lalu kita lanjut ke game settings disini teman-teman bisa setting frame rate dari game yang akan kalian mainkan teman-teman bisa lock di 60 fps seperti ini atau kalian juga bisa aktifkan high frame rate tinggal sentang disini maka akan membuka settingan high frame rate sampai dengan 240 fps untuk game yang sudah support high frame rate silahkan aktifkan yang enable high frame rate ini ya tapi kalau gamenya stabil 60 kalian mending disable aja biar gamenya lebih stabil guys kita akan coba aktifkan aja untuk game Hunter of Kingsnya nanti lalu untuk settingan lainnya kita akan biarkan default dan kita masuk ke menu audio di audio kalian bisa setting untuk microphone dan juga speaker lalu untuk network kita akan gunakan settingan default seperti ini kemudian teman-teman juga bisa setting shortcut tinggal kalian setting aja misal untuk zoom in, zoom out full screen tinggal kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian lalu disini kalian juga bisa ganti wallpaper dari emulatornya misal kita ganti warna biru seperti ini atau bisa juga menggunakan gambar kalian sendiri tinggal pilih select from this machine cari gambar yang ingin kalian jadikan background misal kita akan gunakan gambar ini sebagai background tinggal pilih open tunggu beberapa saat maka sekarang backgroundnya akan jadi seperti ini guys setelah selesai setting tinggal pilih save settings kemudian pilih restart now untuk menerapkan settingan yang sudah kalian ubah tadi setelah restart sekarang kita langsung jalankan aja game hunter of kings ya guys disini teman-teman juga bisa lihat emulator ini juga sudah dilengkapi dengan key mapper jadi kita bisa atur key mappingnya sesuai dengan keinginan kita cara untuk setting key mappingnya juga sangat mudah teman-teman tinggal pilih aja keyboard mapping di bagian kanan maka akan muncul menu key map seperti ini teman-teman tinggal setting aja sesuai dengan game yang akan kalian mainkan misal untuk hunter of kings ini sudah ada settingan bawaannya tapi misal kalian ingin atur atau tambahkan lagi juga bisa misal kita tambahkan sebuah button tinggal drag and drop disini kemudian misal kita akan setting tombol angka 9 lalu posisinya misal kita akan taruh disini guys setelah selesai mapping tinggal pilih save aja untuk menerapkan settingan sesuai dengan yang sudah kalian lakukan dan buat teman-teman yang ingin main game android menggunakan gamepad pun juga bisa caranya kalian tinggal hubungkan aja gamepadnya ke laptop atau ke pc kalian disini kita akan hubungkan gamepadnya maka di emulatornya akan langsung terdetek seperti ini dan untuk status di bagian atas akan ada keterangan a gamepad was connected lalu untuk setting key mapnya kalian tinggal pilih keyboard mapping lagi dan disini pilih yang logo gamepad kemudian kalian bisa atur keynya sesuai dengan keinginan kalian jadi teman-teman tinggal pilih apakah ingin main game androidnya menggunakan keyboard dan juga mouse atau bisa juga menggunakan gamepad oke teman-teman sekarang kita sudah masuk ke gameplaynya tapi disini kita akan coba tutorialnya terlebih dahulu ya kalau misal kalian ingin fullscreen tinggal pencet aja F11 di keyboard kalian kalau ingin keluar dari fullscreen pencet lagi F11 guys disini kalian bisa lihat kita sudah mainkan gamenya dan memang sekilas rasanya mirip seperti main game MLBB ya walaupun katanya ada beberapa kelebihan dari Hand of Kings ini jika dibandingkan dengan MLBB dan sebaliknya sih tapi menurut kami tidak akan cepat ya kalau ingin menggantikan atau bersaing dengan Mobile Legends karena Mobile Legends itu sudah banyak sekali fans dan juga playernya terutama di Indonesia guys kalau menurut kalian apakah Hand of Kings ini bisa menggantikan bahkan bersaing dengan Mobile Legends atau tidak silahkan komen di bawah teman-teman jadi seperti itu teman-teman cara untuk main game Hand of Kings ini di laptop atau di PC kita semoga video ini bermanfaat untuk kalian jangan lupa like, komen, subscribe dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum